selamat menikmati 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 hidup hanyalah hidup hanyalah hidup 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 Terima kasih. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya engkau Tuhan. Tak terselamik pikiran, tak terukur panjang setiapmu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya engkau Tuhan. Kusama engkau Yesus, hanya engkau. Alah di hidupku, tiada yang lain hanya kau. Hanya engkau Tuhan, selamanya kau setap alam. Walau dunia, semua berkonca. Kau terperangkan, kau gejau. Terima kasih. 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 Tangan buku antar padamu Menyukuri ramah yang kau bingung Kami ku melompat adikmu Suara prahatmu baru setiap pagi Bersyukurlah kepada Tuhan Selamat dia baik Selamat dia Kasih setianya Kasih setianya Selamat dia Selamat dia Kasih setianya Kasih setia 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 Semari kita mau katakan kita surga bergembang Kita surga bergembang lahir Raja Mulia Damai dan sejahtera turun dalam dunia Bangsa langsabang kita tak bersoranglah tetap Permatu tetap berbaik lahir Raja Mulia Kita surga bergembang lahir Raja Mulia Kita surga bergembang lahir Raja Mulia Kita surga bergembang lahir Raja Mulia Silahkan bergembang lahir Raja Mulia Mari kita siapkan aja kita mendengarkan firman Tuhan Kami berdoa Tuhan biar di bulan Desember ini Di minggu pertama bulan Desember ini Tuhan Kami gak hanya merayakan Natal satu hari Tapi biar kau selamanya lahir dalam hati kami Dalam hidup kami Yesus Semuanya mulai ini kami mau ingatkan keluarga kami Ingatkan hidup kami Kau ada Yesus di dalam kami semua Tuhan Seorang anak tua lahir untuk kita Semorang utama diberikan Selama perintahan di atas pahunnya Karena menyapu kisamu Kenapa di atas pahunnya Kau ada Yesus di dalam kami Penghwandai 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 Pengh terminar Tidak ada tempat nama itu Kisah Tuhan Kisah Tuhan Kisah Tuhan Mari kita berikan kemulia Dengan luar biar keputi Kisah Tuhan Mari semua sama-sama Kebualan anaknya Lahimu Mencinta Seorang Kuteran Diringkan Kau ada Yesus Kau memberikan Di latar Tahunya Katamanya Bu Di segun Orang Penang sehat Penang sehat Atau Terkasalah Bahaya terkasar Bahaya terkasar Terajar kami Terajar rambat Tidak ada Yesus Tidak ada Yesus Tidak ada Yesus Tidak ada Yesus Menanggungkan saja Allah yang berhasil Allah yang berhasil Raja yang berhasil Sanggung layak Yesus Tuhan Yusama diri Lagi satu kali lagi Amin Sanggung layak Yesus Tuhan Sanggung layak Yesus Tuhan Sanggung layak Yesus Tuhan Padi hari ini dari berapa kami Tuhan yang mengerti atau belum Semua itu terasa lewat saja Namun kami mau pulang dari tempat ini dengan pengertian yang baru Dengan perlahyuan Dengan hikmat Dengan tuntunan Dengan berengkat Dengan pemulihan Dan dengan segala yang baik yang Tuhan punya bagi kami Bapak pagi hari ini kami mengalami Tuhan Hati ini bersuka cita karena Tuhan Hati ini bergecolak Bergembira Oh bermasmur Menyadari bahwa Tuhan Engkau segala Engkau tidak pernah meninggalkan kami Dan pagi hari ini hamba berdoa Agar firman ini sungguh-sungguh berbicara buat kami Tuhan Tuhan buat kami mengerti Bahwa engkau bekerja senantiasa Dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami Akan ada lagi jawaban doa Tuhan Akan ada lagi mujizat Akan ada lagi pertolongan Dan kami tahu itu pasti Bagi hari ini mari bicara buat kami firman Firman Karena kami merindukkan Tuhan Di dalam nama Yesus Setiap orang yang merindu firman Tuhan Hari ini bicara kepadanya Katakan bersama saya Amen Shalom Haleluya Semoga tidak terlalu gelap sodara ya Bagaimana kabar semuanya? Baik-baik saja Saya melihat cuaca satu minggu ke depan Agak panas sodaranya Siangnya Jadi kemungkinan besar Saya tidak tahu apakah Natal akan menjadi Natal yang lumayan dingin Tapi yang pasti Kalau tidak pun cuaca boleh berubah Kasih setia Tuhan tidak berubah dalam kita Amen Nah pagi hari ini Mari buka bersama saya dalam ayat yang super terkenal Yohanes pasal yang ketiga Ayat yang ke enam belas Bapak dan Ibu saya tidak tahu Apa yang sodara Pikirkan hari-hari ini Kita cuma hanya menghitung hari Untuk melewati tahun ini Tetapi Saya mau bilang bahwa Hati ini bersuka cita sodara Setiap kali saya mempersiapkan firman Tuhan Setiap kali saya merenungkan firman Tuhan Saya bilang God Engkau bahkan lebih real dari hari yang kemarin Saya tidak tahu sodara hari-hari ini merasa mengikut Tuhan Mengikut Tuhan seperti apa Tapi saya berdoa paling tidak pagi hari ini Karena firman Tuhan ini Sodara kembali bergairah mengiring Tuhan Amen Bapak dan Ibu Saya ketika merenungkan firman ini dan mempersiapkan firman ini Jujur saya bingung Endingnya harus seperti apa Saya bingung dalam artian Saya pikir Tuhan Apa iya ya saya harus sampaikan firman ini Tetapi Pikir-pikir lagi Kira-kira firman ini harus diakhiri seperti apa Saya bisa sediakan awalnya Tapi kebingungan endingnya sodara Menjadi satu pergumulan But thank God Pagi hari ini Di tempat ini Ketika kita menyembah Saya tahu Saya harus mengirim firman Tuhan pagi hari ini Jadi saya percaya bahwa Apa yang saya mau sampaikan pagi hari ini sodara Saya tahu bahwa saya akan bicara Mungkin sesuatu yang tampaknya Dan kedengarannya Sesuatu di awan-awan Mungkin orang akan dengar dan bilang Aduh ini pendeta pagi hari ini ngomong apa ya Tapi saya berdoa Bahwa apa yang sodara akan dengar pagi hari ini Paling tidak itu mengubah Cara sodara untuk sodara menyembah Mengubah cara sodara-sodara Berurusan dengan Tuhan Berrelationship dengan Tuhan Bapak dan Ibu kita perlu firman Tuhan pagi hari ini Apa yang saya mau sampaikan pagi hari ini Saya berdoa Saya akan sampaikan juga Karena itu penting buat sodara Ayat ini terkenal Sebagian orang tahu ayat ini Sebagian orang hafal luar kepala Dan Thank you buat Pak Ibisan Dibuat segala macam cara Sampai muncul ayatnya Karena ada sedikit problem disana sodara Berhubung sudah ada di hadapan sodara Bagaimana kalau kita baca dengan suara yang lantang sodara ya Sekaligus menghormati yang sudah bekerja untuk menunjukkannya Satu, dua, tiga Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah meneruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang apa? Kekal Sodara ayat ini dibuka dengan statement ini Karena begitu besar kasih Allah kepada siapa? World Saya Lihat Salah satu Instagram teman sodara ya Itu gereja yang terkenal di kota sini Dan di atasnya ditulis besar-besar Jesus Hope For Humanity Jesus Hope For Humanity Yesus Itu harapan bagi umat manusia Sodara setuju gak? Yes Tapi Dasar saya lagi kurang kerjaan Saya kasih komentar di bawahnya Saya bilang Jesus is not only hope for humanity Jesus is also hope for the entire creation sodara Jesus bukan cuma harapan untuk manusia Yesus itu harapan untuk Kalau Alkitab ini bilang dunia Dan sodara terkadang gak terlalu mengerti dunia Selalu fokus sodara kepada sodara Lagi dan lagi dan lagi Tapi saya mau bilang begini Fokus itu bukan cuma hanya kepada umat manusia Atau humanity Alkitab kita bersaksi bahwa Yesus itu harapan Dan satu-satunya harapan Buat seluruh ciptaan sodara Termasuk kambing, domba Pohon, lembu, sapi Sodara mungkin anda tidak Anda menantap saya dan anda tidak percaya dengan apa yang saya bilang Tapi coba buka dalam kitab Roma pasal yang ke-8 Ayat yang ke-20 Singkat saja sodara ya Saya mau bicara hari ini Kenapa Tuhan mengasihi dunia Dan ketika saya bicara dunia Saya gak cuma hanya bicara tentang Sodara dan saya Saya bicara seluruh creation sodara Semuanya di dalamnya I'll explain Dan nanti pada akhirnya Pasti akan ada sesuatu buat sodara yang sodara bisa bawa pulang Ibrahan Roma pasal yang ke-8 Ayat yang ke-20 Sudah dapat semuanya Hopefully sodara tidak menantap saya dengan tegang sodara ya Karena saya tidak sedang tegang disini Roma 8 ayat yang ke-20 Ayat yang ke-19 Sebab Dengan sangat rindu Seluruh makhluk Seluruh ciptaan Menantikan saat Anak-anak Allah dinyatakan Karena seluruh makhluk Seluruh ciptaan Telah ditaklukan kepada kesiasiaan Bukan oleh kehendaknya sendiri Tetapi oleh kehendak dia yang telah menaklukannya Tetapi dalam pengharapan Karena ciptaan itu sendiri Juga akan dimerdekakan Dari perbudakan kebinasaan Dan masuk ke dalam kemerdekaan Kemuliaan anak-anak Allah Sebab kita tahu Bahwa sampai sekarang Segala ciptaan Sama-sama mengeluh Dan sama-sama masih sakit Merasa sakit bersalin Saya mau bilang begini sodara Yesus Alkitab Firman Tuhan Para rasul Mengajarkan bahwa Tuhan punya hati Pada akhirnya Seluruh ciptaan Itu dia selamatkan Nah saya tidak bilang bahwa semua orang masuk sorga No 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 Tapi saya mau bilang begini Bahwa kenapa fokusnya Bahwa Kasih Tuhan itu Objeknya Diberikan Bukan cuma hanya sekedar manusia But the whole World The whole world Kenapa dunia sodara Sementara saya tahu Sebagian besar orang Kristen Menantikan waktu dimana Dunia dihancurkan One day There is going to be A destruction of the earth Bapak dan Ibu Saya mau bilang pagi hari ini Saya berdoa Paradigma itu berubah Kenapa Tuhan bilang bahwa Tuhan mengasihi dunia Dan let me tell you God love the world Why? Jawaban itu harus bawa kita kembali Kepada kitab kejadian Coba buka kitab kejadian sodara This amazing Kita kejadian pasal yang pertama Ayat yang pertama bilang begini Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Bumi belum berbentuk dan kosong Gelap gulita menutupi samudera raya Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air Sodara Alkitab berkata bahwa In the beginning Atau in beginning God created The world The heavens And the earth Nah saya tau Kalau saya bicara Jadi sodara Bingung Pak mau ngajar apa Sabar dulu ya Tenang ikut saya dulu Tapi saya bilang begini Sodara Saya cuma hanya imajinasikan Satu waktu Tuhan bilang Kepada Yesus dan Tuhan Tuhan Rok Kudus Nah saya tau Ini berlebihan sodara Di dramatisir sedemikian Tapi saya cuma hanya bisa imajinasi Saya pikir Anda bisa lihat bagaimana Melekat-melekat itu sudah ada Dan memuji Tuhan By the way mereka juga makhluk Yang diciptakan Tuhan Tetapi di tengah-tengah Kemegahan Sordawi itu Serasa Tuhan bilang bahwa Let us do something Untuk menunjukkan Atau untuk mengekspresikan Kasih kita Let us do something Dan apa yang Tuhan buat Tuhan lahirkan Ciptaan sodara Bapak dan Ibu Saya mau bilang pagi hari ini Setiap orang yang ada di tempat ini Itu hasil dari Yang namanya Kasih Antara Bapak kita Dan Ibu kita Munculah kita Saya mengerti Ada sebagian orang yang merasa bahwa Dia lahir di dunia ini Tanpa diharapkan Atau dia lahir karena eksiden Atau dia lahir karena Kecelakaan Atau kebetulan Tapi Alkitab bilang bahwa No, engkau menenun aku Di dalam kandungan Ibu Semua orang di tempat ini Lahir punya tujuan Tapi kalau mau jujur Anak itu muncul karena apa? Karena ekspresi kasih Dari Bapak dan Ibu They fall in love Dan Anda sudah Dewan saya Saya bilang They make love Dan munculah saudara Benar kan? Jujur Di satu sisi Saudara tidak Orang tua kita Merasa bahwa Well Anak itu melengkapi Tapi kalau tidak ada anak pun Bukan berarti saudara tidak eksis Saudara tetap eksis Tapi satu-satunya alasan Kenapa Tuhan cipakan Dan saya bisa kasih jawabannya Yaitu bahwa ciptaan itu muncul Bukan karena dia membutuhkan ciptaan Tetapi karena ada satu kasih Yang muncul di tengah-tengah Relationship itu Komunitas itu Bapak, anak, dan roh kudus Dan akhirnya apa? Dia menginginkan bahwa Kasih itu pun Tidak terbatas pada komunitas itu Itu diberikan kepada satu objek Yaitu lahirlah ciptaan Dan betul saudara Ketika ciptaan itu dia buat Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, dan enam Saya catat disini saudara Kejadian pasal pertama Ayat empat Ayat sepuluh Ayat dua belas Ayat delapan belas Ayat dua puluh satu Ayat dua puluh lima Dan ayat tiga puluh satu Ada berapa banyak? Tujuh Dan selalu kalau tujuh muncul Hampir-hampir mau bilang Itu sempurna Dan ketujuh-tujuh kalinya Let me tell you this Tuhan bilang begini Apa yang aku buat? It was good Berapa banyak kali? Tujuh It was good Oh, sekarang setelah Tuhan bilang begini Ketika dia buat semua yang dia buat, saudara Dia tarik nafas dalam-dalam Dan dia bilang Aku puas Aku enjoy Aku satisfied Aku menikmati hasil karyaku For God so loved The word Kenapa, saudara? Karena dia yang buat Dan ketika dia buat itu Dia itu buat dari Hati yang mengasihi Ih, setiap orang Kalau di tempat ini Melakukan sesuatu Dari hati yang penuh kasih Pasti Dia akan lihat Dan dia akan evaluasi Semua yang dia buat Yang lain dari kasih Dia akan bilang apa? Good Masih ingat ketika orang-orang bilang bahwa Oh, makanan itu gak terlalu enak Kue itu gak terlalu enak Tapi, let me tell you Itu dibuat dengan kasih Jadi pasti good Tapi saya mau bilang begini, saudara Anda perlu mengerti Kenapa Hampir-hampir Tidak mungkin Pada akhirnya Tuhan akan menghancurkan Sesuatu yang dia buat Dan yang dia declare Itu good Hampir-hampir gak make sense Iya, Pak Tapi kan pernah ada tuh Kejadian dimana Dia membinasakan Semua orang Dengan air bar Bukankah No Bukankah itu menunjukkan Bahwa Tuhan punya Iktiar Atau punya inisiatif Untuk membinasakan bumi No Kenapa, saudara? Saya tahu saya sangat excited Kenapa, karena kalau anda perhatikan Kitab kejadian pasal yang ke-9 Pak Yusuf bisa gak muncul itu di sana Kejadian pasal yang ke-9 Ayat yang ke-12 Dan ayat yang ke-17 Saudara punya Perlengkapan teknologi canggih Saudara mesti buka ayat ini, saudara Supaya next time Kalau orang bilang bahwa Ada yang pengen menghancurkan dunia Tunjukkan mereka ayat ini This is the word of God Kejadian pasal yang ke-9 Ayat yang ke-12 Sampai ayat yang ke-17 Dibilang begini Yes, thank you very much Dan Allah berfirman By the way, ini setelah Airbah itu suruh Dia buat janji denganmu Dia bilang Inilah tanda perjanjian Yang akan kuadakan Antara aku dan kamu Serta apa? Segala makhluk yang hidup Yang bersama-sama dengan kamu Turun-temurun untuk selama-lamanya Busurku kutaruh di awan Supaya itu menjadi tanda perjanjian Antara aku dan bumi Apabila kemudian Ku datangkan awan di atas bumi Dan busur itu tampak di awan Maka aku akan mengingat Perjanjianku Yang telah ada Antara aku dan kamu Serta segala makhluk yang hidup Segala yang bernyawa Sehingga segenap air Tidak lagi menjadi air bah Untuk memusnahkan Segala yang hidup Jika busur itu ada di awan Maka aku akan melihatnya Sehingga aku mengingat Perjanjianku Yang kekal Bapak dan Ibu Kalau Alkitab berkata kekal Saudara jangan pikir Bahwa itu cuma hanya berlaku Untuk beberapa periode Itu berarti kekal Kekal is kekal Seperti dia bilang bahwa Siapa yang percaya kepadaku Beroleh hidup yang Kenapa anda mesti bilang hari ini Bahwa kemungkinan besar Akan hilang Eternity is eternity Eternal is eternal Oke anyway Saya mau lanjutkan dulu Jika busur itu ada di antara Ada di awan Maka aku akan melihatnya Sehingga aku mengingat Perjanjianku yang kekal Antara Allah Dan segala makhluk yang hidup Segala makhluk yang ada di bumi Berfirmanlah Allah kepada Nuh Inilah tanda perjanjian Yang kuadakan antara aku Dan segala makhluk Yang ada di bumi Perjanjian itu mau bilang apa? Aku tidak akan memusnahkan Never ever happen again Wow Bisa lihat betapa Tuhan itu Oh Yohanes muncul dan bilang begini For God so loved the world Karena itu buatan tangannya Dan dia buat dengan kasih sodara Dan ketika selesai dia buat Oh ada satu satisfaction Ada satu yang namanya kepuasan Dan dia bilang it was good Dan pada terakhir hari yang ketujuh Dia bilang it was very good And I blessed what I have made It was good It was good Itu sebabnya jangan pernah ada orang hari ini Dan bilang begini Pak tapi hari yang itu jelek buat saya Tetapi waktu yang itu jelek buat saya Saya mesti tunggu waktu sekian Baru nanti saya buat begini Saya mesti tunggu hari sekian Nanti baru saya buat begini Bapak dan Ibu Kalau saudara butuh tanya Hari mana yang baik datang kepada saya Otomatis saya buka tips sodara Tapi saya mau bilang Bahwa semua hari dan semua waktu Itu is good Karena Tuhan deklar bahwa semuanya good Well anyway Ketika dia buat semuanya Dia taruh Adam disana Dia taruh Hawa disana Cerita tidak terlalu lama Masuk pada pasal yang ketiga Kita temukan bahwa Manusia pertama jatuh dalam dosa Saya mau ajak saudara buka ayat itu Kejadian pasal yang ketiga Ayat yang ke-23 Ketika baca bagian yang ini Hati ini serasa Sedikit tersayat-sayat Ayat yang ke-23 bilang begini Lalu Tuhan Allah Mengusir dia dari tangan Eden Supaya ia mengusahakan tanah Dari mana ia diambil Ia menghalau manusia itu Di sebelah timur Taman Eden Ditempatkan menyala beberapa kerup Dengan pedang yang bernyala-nyala Dan menyambar-nyambar Untuk menjaga jalan Kebohon kehidupan Apa dan Ibu? Saya mau bilang begini Dua menit This is so good Saya jelaskan ini di F Di ayat yang ke-7 Kalau saudara perhatikan Ketika selesai manusia makan buah itu Alkitab berkata-kata mereka terbuka Dan mereka menyadari Mereka apa? Telancang Sebelumnya Tidak dikatakan apapun Bahwa manusia itu Pusing-pusing dan bingung-bingung Sembira dengan keadaannya Mereka tidak menyadari Kalau mereka kekurangan Mereka tidak menyadari Kalau mereka telancang Mereka tidak menyadari Kalau ada sesuatu yang tidak baik Pada mereka No, mereka tidak tahu itu Yang mereka tahu apa? Mereka cuma hanya enjoy Semua yang ada Di Taman Eden Tapi begitu dosa itu masuk Betul manusia mati Tapi itu bagian yang Kemudian nanti Yang paling pertama dijelaskan Mata mereka terbuka Mereka lihat apa? Biri mereka Ya Aku kurang Ya Kok Dia keadaannya lebih baik Daripada aku Ya Aku kok gak seberuntung dia ya Ya Aku kok gak seberhasil dia ya Apa yang mereka lihat? Mereka Kita kelanjang Kita kekurangan Kita gak diberkati Kita susah Kita hidup merana Padahal belum tentu Keadaan itu Yang sebenarnya terjadi Tapi fokus mereka Kepada siapa? Mereka Itu dosa Sebelumnya mereka tidak pernah sadar Saudara Yang mereka fokuskan hanya Tuhan Dan setiap kebaikan Tuhan Tuhan Dan kemuliaan Tuhan Tapi begitu dosa terjadi Fokus itu mulai berganti I am the central of everything Tapi ada perhatikan ayat yang ke delapan Akita bilang begini Begitu manusia jatuh dalam dosa Berita selanjutnya Tuhan berjalan di taman itu Untuk menghampiri Orang yang justru jatuh di dalam Dosa Mau bilang begini Begitu jatuh dalam dosa Tuhan tidak jauh Tuhan justru cepat-cepat cari Mereka dan berkata Adam Where are you? Tidakkah kasih Tuhan itu Begitu besar For God so loved The word Tapi semua bilang begini Saudara Well Dosa punya konsekuensi Bukan Singkat cerita Ayat ke-23 Manusia itu diusir dari taman Eden Mau bilang begini Dia keluar dari paradise itu Akita berkata begini Jauh Jauh Di sebelah timur Taman Eden Matahari terbit dimana? Timur Ketika kita bicara tentang timur Kemungkinan besar Mau bilang bahwa itu sumber kehidupan The source of life The beginning of life Karena matahari terbit di sebelah timur Justru di sumber kehidupan itu Jauh di sebelah timur taman Eden Dimana paradise itu ada Segala yang baik itu ada Tuhan kasih penjaga Dan tidak tanggung-tanggung Saudara Dikatakan bahwa Ia menghalut keluar mereka manusia itu Dan disana Di sebelah timur taman Eden itu Ditempatkannya nyala Beberapa kerup Dengan pedang yang bernyala-nyala Dan menyambar-nyambar Serasa mau bilang begini Tidak akan satu asal Manusia pun Yang diizinkan masuk ke sana lagi Never ever Never ever Kalau mereka mau masuk ke sana Dan berjumpa dengan Tuhan Paling tidak mereka harus bertemu dulu Dengan dua penjaga itu Well anyway Beberapa penjaga yang disebutkan disana Berapa Tapi kerup itu Atau cerubin itu Yang bernyala-nyala Dengan pedang Saudara Siap yang berani datang ke sana Gak ada satu setan pun yang berani datang Saudara Namun Ah God You are so good Anda baca Alkitab Anda baca Alkitab Anda baca Alkitab Anda temukan Eh Ternyata ada yang masih diizinkan Untuk masuk Ke paradise itu Tapi Aksesnya sangat amat terbatas sekali Hanya boleh satu orang Dan satu kali Dalam setahun Dan itu orang pun gak boleh sembarangan Untuk masuk ke tempat dimana Tuhan itu ada Tuhan itu eksis Dan segala kemuliaannya berdiam Tidak sembarangan orang masuk Akses itu Diperketat Hanya satu kali Dan Hanya boleh satu orang Siapa itu? Imam besar Dan Anda tahu kalau Imam besar masuk Imam besar bawa alam? Ya bisa jawab saya Upanya besar di suara Imam besar masuk ke Lomba kudus bawa alam? Bawa lonceng Itu hal yang kedua Saudara Tidak ada yang tahu Yes Tetapi ada sesuatu yang saya cari Lebih daripada itu Tali Lantai Tidak? Oh my God Hah? Bawa darah Bawa darah Dia mesti bawa pelat Untuk apa? Siapa Siapa sebenarnya Ada yang Belat itu Gambarkan? Bukan binatang Tapi belat itu Menggambarkan sebenarnya Dirinya sendiri Semenjak akses itu Dikawal dengan Kerup yang bernyala-nyala Dan pedang yang bernyala-nyala Setiap orang yang melewatinya Harus mati Saudara Tidak ada orang yang bisa melewati kerup yang bernyala-nyala dan tetap hidup Dia must die Itu sebabnya dia perlu bawa apa? Pengganti dia Belat Darah Tapi darah itu bukan darah binatang lagi Itu darahnya sendiri sebenarnya Untuk menggantikan dia Saudara Sampai disini mengerti ya? Pak terus mau dibawa kemana Pak? Firman ini Saudara Ketika manusia keluar dari Taman Eden Keluar dari Paradise Sebenarnya Tuhan tidak secara total Mengutuskan dirinya dari manusia Dia masih kasih yang namanya akses Untuk mereka bisa datang menyimpah dia Tetapi amat sangat terbatas Satu orang Satu tahun Satu kali Namun tetap itu mau bilang begini Kerinduan Tuhan Adalah Dia tidak ingin jauh dari manusia Itu sebabnya ketika kita bicara tentang imam besar Imam besar masuk kemana? Ke bait kudus Ke tempo Ke bait Allah Saudara Dan di dalam bait Allah itu Ada siapa? Ada Tuhan Sekarang saya mau bawa saudara pada kebenaran Semenjak Tuhan itu bisa diakses Hanya di dalam bait Allah Hanya di dalam temple Hanya di ruang maha kudus The temple itu Menjadi tempat di mana Paradise itu tinggal Saudara Eden itu berdiam Sorga itu berdiam Di mana? Di bait kudus Hari ini kita tidak mengerti kebenaran itu terlalu dalam Kenapa? Karena kita tidak punya temple Dan orang kisah akan bilang Pak, tapi kan kita bisa menyembah di mana saja Itu betul Tapi cok, perhatikan saya dulu disini dulu Orang Israel Ketika mereka lihat temple Dan mereka lihat yang namanya bait kudus Pikiran mereka sudah lari Bahwa at the moment Mereka injakkan kaki mereka di tempat itu Mereka sudah terpisah dari dunia They are in Eden Kenapa? Karena disana Tuhan berdiam Dan ketika Tuhan berdiam Tempat apa? Tidak ada kematian There is no death Di mana? Di temple Itu sebabnya Orang-orang Israel ketika melihat bait kudus Mereka lihat momen itu Atmosfer itu Semua yang ada di dalamnya Berbeda 180 derajat Yang ada di dunia Itu merupakan The very place Where God dwells Baca kitab Masmur pasal yang ke-23 Ayat yang ke-6 Pemasmur bilang begini Kalau saudara dapatkan ayat itu Dibilang apa disana? Bagian yang terakhir Dan aku akan tinggal Dalam rumah Tuhan Sepanjang masa Anda perhatikan Ada satu kerinduan Dari orang-orang Israel Kapan aku bisa mengunjungi Sion? Ketika orang berkata kepadaku Mari kita datang kepada Sion Ketempat Tuhan Ke gunung kudus Tuhan Oh hatiku bersuka cinta Kata pemasmur Beda sekali dengan orang-orang Kristen Hari ini Ketika disuruh ke gereja Mereka pikir Aduh Tuhan Mungkin minggu depan lagi kali ya Aduh Tuhan terlalu capek Tuhan Tapi ketika orang-orang Israel Melihat bahwa mereka harus Dapet kepada The temple of God The very place Where God dwells Mereka katakan Kami bersuka cinta Kenapa? Karena disana kami temukan Life Tidak ada kematian Disana kami temukan Eden Disana kami temukan Sorga Karena Tuhan diam disana Dan pemasmur bilang Oh Biar aku tinggal Dalam rumah Tuhan Setanjang masa Tidak ada tempat yang lebih baik Dari temple Tapi saya mau masuk Pada bagian terakhir Saudara Harus dikembang Cepat-cepat Begitu Yesus muncul Singkat cerita Markus pasal yang pertama Ah God Next time saya bicara lebih detail Saudara Markus pasal yang pertama Well tidak semua orang Punya akses kepada temple Tapi begitu Yesus muncul Ayat yang ke-14 Dan ayat yang ke-15 Setia Markus pasal yang pertama Sesudah Yohanes ditangkap Datanglah Yesus Ke Galilea Memberitakan Injil Allah Katanya Waktunya telah denang Kerajaan Allah Apa? Sudah dekat Bertobatlah dan percayalah kepada Injil Bapak dan Ibu Ketika Yesus muncul Dia buat perbedaan 180 derajat Yang sebelumnya Akses kepada Taman Eden itu Perbedaan itu Sangat amat limited Sangat amat terbatas Yang bisa masuk cuma hanya satu orang Satu tahun satu kali Sekarang dia muncul Yesus Imam besar kita Dan Markus catat begini Pertama kali Yang dia beritakan Dia bilang begini The kingdom of God Is near Is at hand Pak Bu saya mau tanya sama saudara Kalau hari ini saudara dengar kata dekat Dan kata near Apa yang saudara pikirkan? Apa imajinasi saudara Kalau saudara dengar kata dekat? Intimasi Dulu saya pikir Kalau dekat itu serasa Well dekat dekat Tapi gak terlalu jelas Imajinasi nya kayak Tapi coba kalau saudara bilang begini Saudara Pak Pak duduk sini Pak Pak Duduk aja Pak Pak Ketika Yesus muncul Dan dia bilang begini The kingdom of God Is near Bisa gak saya bilang bahwa Sekarang saya dekat dengan Pak 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 Ketika kita bicara near itu Kepada satu waktu Kita bicara tentang satu ruang Atau space The kingdom of God Is near Saya ketika menyadari itu Saya bilang Thank God Hari ini Tidak ada satu senten pen Yang bisa pisahkan saya Dari kasih Tuhan Because the kingdom of God Is near Dan ketika saya bilang near Alkitab bilang near Saudara Dia gak bicara tentang Temporary Atau time Atau waktu Dia bicara tentang space Dan dia bilang begini It's really near Itu dekat dengan kamu Apa yang saya mau sampaikan pagi hari Bapak dan Ibu Ketika saya tutup mata saya Saya perdoa Saya mencoba God help me It's just too big Too huge for words To express Saya tidak tahu Apa yang saya bisa katakan Saudara Tapi My God Bisa bayangkan gak Seketika Tuhan bilang Bahwa dia dekat dengan kita Saudara For God to love the world That he gave his only son I don't know What I have to say anymore Ketika hati ini menyembah God My God My God My God You are near You are near You are near You are near Di tempat kerja pun The kingdom is near Dekat saudara Dekat Dekat Saya mau bilang begini Mungkin Satu-satunya bisa saya kasih saudara Atau bawa pulang Akses kepada sorga itu Sekarang terbuka lebar Anytime Anywhere Any moment Saudara bisa masuk ke dalam The kingdom of God is near Then enter Masuk dan menyembah Nikmati dan temukan hidup di sana One last passage Yang terakhir Satu raja-raja pasal yang ke-8 Oh kita akan buat ini Hari-hari Satu raja-raja pasal yang ke-8 Saya baca ayat ini Dan saya bilang Terlalu panjang Tuhan Mulai dari ayat yang ke-27 Satu raja-raja pasal yang ke-8 Mulai dari ayat yang ke-27 By the way saudara ini cerita dimana ketika Salomo selesai mendirikan baik Allah Dan dia berdoa untuk pentabisan baik Allah Ayat yang ke-27 dia bilang begini Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi Sesungguhnya langit Bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau Terlebih lagi rumah yang ku dirikan ini Salomo menyadari bahwa Tuhan tempat tinggalmu Terlalu besar Apai aku bangun Tidak sanggup untuk menampungmu But anyway Aku berdoa juga Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini ya Tuhan Alaku Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu Pada hari ini Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini Siang dan malam Terhadap tempat yang kau katakan Namaku akan tinggal di sana Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan Di apa? Tempat ini Lagi-lagi mau tunjukkan bahwa The temple Ba'id Kudus itu Beda dengan dunia Itu merupakan surga dan eden Dimana di sana Tuhan putuskan untuk tinggal juga Dan sementara Tuhan putuskan untuk tinggal juga Ini efeknya saudara Oke listen to me very carefully Ini efeknya Ayat yang ke-30 Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatnya Israel Yang mereka panjatkan di tempat ini Bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di surga Apabila engkau mendengarnya Maka engkau akan mengampuni Jika seseorang telah berdosa kepada temannya Lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya Dan dia datang bersumpah ke depan mesbamu Di dalam rumah ini Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga Dan bertindak Serta mengadili hamba-hambamu Yang dimenyatakan bersalah Dan seterusnya saudara Arti ke-33 Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya Karena mereka berdosa kepadamu Kemudian mereka berbalik kepadamu Dan mengakui namamu Dan mereka berdoa Dan memohon kepadamu Di rumah ini Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga Dan mengampuni dosa umatmu Israel Dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka Arti ke-35 saudara Apabila langit tertutup Sehingga tidak ada hujan Tidak ada berkat Tidak ada yang namanya kemujuran Tidak ada yang namanya keberhasilan Sebab mereka berdosa kepadamu Lalu mereka berdoa di tempat ini Dan mengakui namamu Dan mereka berbalik dari dosanya Sebab engkau telah menindas mereka Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga Dan mengampuni dosa hamba-hambamu ini Dan seterusnya dan seterusnya sampai akhir ke-40 Selomu berkali-kali bilang Tuhan Kalau umatmu datang dan berdoa Listen to them Listen to them Masuk di pasal yang ke-9 saudara Ketika Selomu selesai mendirikan rumah Tuhan Maka Tuhan menampakkan diri kepada Selomu Untuk kedua kalinya Seperti yang sudah ia Yang sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeo Firman Tuhan kepadanya Telah ku dengar doa Dan permohonanmu Yang kau sampaikan kepadaku Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini Untuk membuat namaku tinggal disitu Sampai selama-lamanya Dimana hatiku Mataku dan hatiku Akan ada disitu sepanjang masa Tuhan bilang begini Salomu Semua yang naik sudah Karena aku putuskan Untuk aku tinggal dan berdiam Di batikku Semua yang naik dari batikku Aku dengar I listen and I answer Karena aku putuskan untuk tinggal disana Tapi hari ini kerajaan Allah itu Dekat sudah Satu-satunya yang kau butuhkan Untuk engkau buat Listen to me You must pray And ask Sebab dia mendengarkannya You must pray You must ask You must worship You must come before the Lord Berikan ekspresimu Berikan penyembahanmu Berikan permohonanmu Sebab the kingdom is near Dan itu berarti Dia dengar Dia mengantisipasi Dia menunggu Untuk menjawabnya You must pray Tapi berdoa dengan understanding ini Semenjak kerajaan itu dekat Tuhan kau tidak ada di negeri Entah berantai Tidak tahu ada di mana Dan kemudian kau dengar doa Tidak No, no, no Dia pasti dengar Dia pasti jawab Kita akan akhir tahun ini saudara Dengan berdoa Amen Oh, kita akan berdoa lagi Dan kita akan dengungkan permohonan itu lagi Because the kingdom is near Lebih dekat dari yang aku bayangkan Lebih dekat dari yang aku sangkakan Lebih dekat dari yang aku pikirkan The kingdom is near Dan anytime, anyplace, any moment You listen and you answer Ya, mari-mari pergi Saudara, ada perjalanan tadi hari ini Oh, Tuhan Yesus You are in this place Father God, Father God You are in this place Hari-hari ini kalau ada orang-orang yang sudah tidak lagi berdoa Karena berpikir, apa iya ya? Apa iya ya? Hei, dengar pagi hari ini The kingdom of God is near The kingdom of God is near Pagi hari ini Kami akan memasuki perjamuan Tuhan Oh, Tuhan Yesus Tidak ada yang bisa pisahkan kami dari kasih Tuhan Tidak ada yang bisa pisahkan kami dari kebaikan Tuhan Bahkan tidak juga kesalahan kami Tuhan Sebab begitu Adam berdosa Detik itu juga Tuhan datang dan mencari Adam, where are you? Tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Tuhan Bagi hari ini kami akan memasuki momen itu Dimana Tuhan Menikmati setiap kebaikan Tuhan Dalam rumah Tuhan sepanjang masa Tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa Tinggal dalam hadirat Tuhan sepanjang masa Karena disana ada kehidupan dan bukan kematian Disana ada berkat pertolongan dan bukan kecelakaan Oh, Allah Saya mau tantang setiap orang yang hari-hari ini pengharapan itu hampir padam Tapi sentuhi very carefully Kenapa orang Israel begitu bergairah datang ke tempat kudus Karena mereka tahu disana ada hidup dan bukan kematian Karena disana pasti setiap doa didengar dan bukan ditolak Itu sebabnya pemasmur berkata Oh, ketika dikatakan orang kepadaku Mari masuk menghadap Tuhan Hatiku bersuka cinta Dan pagi hari ini the kingdom is near The kingdom is near The kingdom is at hand All you need is to pray Dan berdoa, dan berdoa Ini masuk perjamuan Tuhan dengan hati bersyukur Karena apa yang kau buat bagi kami Tuhan Dalam nama Yesus sahabat berdoa Amin Mari pelayan Tuhan membagikan perjamuan Tuhan Ya Tuhan ku Aku hendak bernyanyi bagimu Selama ku hidup Ya Tuhan ku hidup Ya Tuhan ku ku hidup Katakan satu kali lagi, ya Tuhanku Ya Tuhanku Aku hendak Menyanyi bagimu Selamaku Hidupu Ya Allah ku Aku hendak Lemasmu Bagimu Selah itu Ada Semua Inilah yang ku Lebih Dan Setia Tuhan 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 ah Tuhan 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 Oh, we worship you, yes we worship you. Oh, we worship you, yes we worship you. Dan hari ini firman Tuhan berkata jelas, ketika Salomo berdoa meminta Tuhan tinggal di tempat di mana dia bangun, sekalipun hampir-hampir mustahil untuk the living and the creator God tinggal dalam rumah buatan manusia, namun dia memutuskan juga untuk tinggal. Dan ketika Tuhan memutuskan untuk tinggal, setiap permohonan yang naik kepadanya, tidak ada yang dia lewatkan. Pagi hari ini, the kingdom of God is near, ada di tengah-tengahmu, ada di antaramu, dan kita akan berdoa, saudara. Namun terlebih dulu, mari angkat roti ini di atas kepala kita tinggi-tinggi. Hal pertama yang Yesus sampaikan ketika dia memulai pelayanannya, menurut Markus. Oh, dia berdiri dan dia berkata, Kerajaan Tuhan itu dekat sudah, pemerintahan Tuhan itu dekat di antara kamu, tidak jauh. Tidak ada lagi akses yang terbatas. Kenapa masih banyak orang berkeliaran di luar dan tidak masuk ke dalamnya? Pagi hari ini, semua akan masuk. Sebab Tuhan itu dekat. Dan tinggal di antara kita. Bukan karot yang kita angkat ini dan yang kita pecah-pecahkan ini. Adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus itu sendiri. Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu, saya tidak sedang berkhayal pagi hari ini. Dan tidak berharap yang muluk-muluk pagi hari ini. This is the very word of God. Anda punya pilihan untuk percaya ataupun tidak. Tapi saya berdoa, saudara, memilih untuk percaya. Mari angkat cawan ini, saudara. Demikian juga sudah makan yang mengambil cawan dan mengucapkan syukur atasnya. Dan berkata inilah cawan perjanjian baru. Yang dimetrekan oleh darahku. My God, my God. Setiap kali imam besar itu masuk ke dalam baik kudus Tuhan itu. Ke ruang yang satu itu di mana Tuhan berdiam. Dia harus selalu membawa darah. Karena tidak ada yang masuk ke sana dan tetap hidup. But thank God, hari ini kita masuk ke dalam tempat kudus Tuhan dengan membawa darah. Tapi bukan darah kita. Darah anak domba itu. Dan kita kedapatan tetap hidup, saudara. Tidakkah itu hari luar biasa? Bukan kecawan ini yang kita atas, atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Saya mau satu dua menit setiap orang tidak hanya segera berdoa dalam bahasa roh, tapi berdoa, memohon, meminta. God, dengar kami pagi hari ini. Oh my God. Terima kasih telah menonton. Selamat 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 menonton. menonton. Selamat 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 menonton.